Intro Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila Dan sekarang kita mau main yang berhubungan dengan create a sim Yaitu The Coddler 2 Adult Challenge Jadi sahabat, di episode kali ini kita akan melihat bagaimana perubahan dedek balita yang unyu ini Yang ternyata dia seorang vampire yang akan kita ubah menjadi dewasa Kira-kira dia bakalan tetap unyu atau enggak ya sahabat Sebelum kita mulai, mari kita random dulu namanya Satu, dua, tiga, namanya adalah Batrice Oke, nama belakangnya adalah satu, dua, tiga Batrice McGovern, dek, kecil-kecil namanya susah banget ya dek ya Oke, dan dia tradenya adalah Angelic Because she's such a cutie, sabir, ya kan Nah sabir, pastiin kalau kalian suka melihat aku main Jadi kita langsung aja, yuk ubah sabir Mari kita lihat perubahannya, coba mungkin kita otak-atik yang lain jangan ya Mungkin mulutnya, satu, dua, tiga, tadaa Oke, nice Hidungnya, satu, dua, tiga Ujung-ujungnya diubah semua, neng, gimana sih? Matanya biarin aja, alisnya biarin pipinya udah gemai Terus kemudian kita akan ubah dahinya, satu, dua, tiga Emang kayak gitu ya, head shape-nya ya Dahi-dahi, gak bisa, ya udah alis-alis Satu, dua, tiga, tadaa Uh, alisnya tebel banget dan serem ya Oke, untuk bentuk matanya, satu, dua, tiga Uh, mata kucing Pipinya, satu, dua, tiga Oke, untuk rahang, satu, dua, tiga Untuk dagunya, satu, dua, tiga Tadaa Dede kok serem ya, Dede ya Dede tadi udah kayak angel banget Sekarang Dede kayak ini banget, serem banget ya Kayak manusia kucing banget sih, Dede Oke, are you ready? Sekarang kita akan langsung ya Ganti bajunya, satu, dua, tiga Dia gembil banget ya, ampun, ucul Sepatunya, satu, dua, tiga Terus kemudian rambutnya juga, jangan lupa Satu, dua, tiga Oh my gosh, kriwil-kriwil, ucul, but Yang bikin serem itu tuh sebenernya alis sama matanya ya But it's okay, kita akan lihat seperti apa sih, Dede ucul Siap, satu, dua, tiga Tadaa Tadaa Teteh Big is beautiful ya, Saber ya Wow Alis dan bentuk matanya serem Serem banget Sumpah, serem banget That's why kita akan perbaiki Supaya jadi bumba ya, ya kan Jangan kayak gini, serem banget Dan matanya blow banget tau gak sih Padahal kita gak Ekspektasi gitu ya Matanya tuh bakalan kayak gini Oke, kita akan ganti bentuk matanya Mungkin kita pake random aja dulu Kayaknya sedih banget ya, Dede ya Eh, Dede, bukan adek lagi lah Teteh Oke, kita akan cari mata yang kayak vampir banget Nah, mungkin kayak gini But, kita pake mata yang beautiful Yang mana tuh matanya ya Nah, ini cantik nih, Saber Cuman emang matanya sedih begini apa gimana sih dia? Kayaknya kita perbaiki ya Boleh ya, gak apa-apa ya Oke, supaya keliatan Wucul gitu Ini dagunya kecil banget Sumpah kecil banget tau gak sih Nah, kayak gini Jangan sedih, Duns Karena mukanya kayak yang sedih sih Karena bentuk alis Apa karena mata sih? Gak ngerti deh Oke, untuk hidungnya udah oke Mulutnya udah oke Aku udah suka kok Karena mau sebesar apapun Bentuk badannya Big is always beautiful, right? Mau kayak gimana pun Fisik kita Kita harus acceptable Harus embrace, ya kan? Harus mencintai tubuh kita Maka dari itu harus minum Yakul tiap hari ya, Saber ya Oke, kelopok matanya kayaknya ini banget ya Apa sih? Tebel banget gitu Gak apa-apa sih Nah, kan kayak gini Dia cantik ya Kayak senyum gitu Idungnya kayaknya Panjang banget gak sih Menurut kalian? Kita agak In-in dikit ya Nah gitu Ini juga Nah gitu Chubby Bunny Ini sekali Teteh Ya kan It's oke Eh, idung Kemana itu tadi Waduh Waduh Oke Oke I think Udah kayak gini aja Dan sekarang aku akan Face-nya kenapa diapusin Aku akan pake skin detail Untuk menambah persona-nya dia Oh, jadi kayak cowok banget ya Pake kayak gitu skin-nya Aku mau cari skin yang natural Yang like a vampire gitu Coba kita liat yang mana Dia kalau pake skin gitu Kayak lagi senyum ya Which one? I don't know Cuman kayak Bibirnya jadi kayak senyum banget gitu gak sih? Oke Nah, kita akan buat agak tebel Jangan senyum-senyum banget, Neng Bisa gak? Nah, kayak gini Oke 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 Jadinya mau kayak gimana alisnya? Kayak ciwi-ciwi Korea ceritanya Dia jadi kayak model ya Rahangnya ini banget tuh gak sih? Rahangnya tuh tegas banget gitu gak sih? Kita akan bikin lebih smooth sedikit Nah, like this I like it Sumpah dia kayak model-model Oke, aku akan pake rambut Dia kayak cowok banget ya Dia kayak cowok banget ya Iya gak sih? Mungkin karena bentuk ininya kali ya Rahang coba dibikin like a girly-girly Nah, kayak gini udah Kita coba pakein Biasanya yang suka mengubah atmosfer itu tuh bulmat ya Tolong Nah, kayak gitu much better Nah, matanya dikecilin dikit lumayan Saber kan agak centes sedikit Aku mau cari model rambut yang cocok untuk dia Yang mana kira-kira Ini dia jadi kayak teteh-teteh judes gitu Oh my gosh Ini perfect banget untuk dia Dia keliatan super duper judes banget ya kan Dia itu tuh confident banget sama diri dia Mau sebesar apapun Dia confident Alias percaya diri ya kan Dia itu tuh cita-citanya Sebenernya pengen jadi big models gitu Tapi orang-orang tuh kayak mencibir dia gitu Karena berat badan dia Ya maksudnya Dia yang terlalu besar sekali Mungkin fitnessnya gak usah kali ya Udah gendut-gendut aja kayak gitu Gak usah macem-macem Tapi dia super duper confident So aku akan pakein dia baju-baju yang bikin dia keliatan slim Yang mana tapi ya Kayak jangan model baju kayak gitu Mendingan kita pakein dia yang full body Jadi kan langsung turun gitu ya Sabernya ke bawah Yang turun ke bawah Maksudnya keliatan lebih jenjang gitu loh Coba kita lihat Ada gak sih dressnya yang kayak langsung jatoh ke bawah gitu Yang bikin dia keliatan slim Slim, 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 slim Ayo kita cari dulu ke bawah Biasanya suka ada sih Nah Saber, kalau kalian suka ngeliat si Batrice ini Jangan lupa untuk like, share, dan comment And telling your friends too Which one? Nah ini dia Saber Aku suka ngeliatnya walaupun ada motif-motif bunga Tapi gak tau Lucu aja di dia gitu ya Cutie pie Jangan pake boots ya Keliatan pendek dia Kita pakein dia heels Supaya dia keliatan tinggi Ya kan Coba yang mana heelsnya Atau sepatu-sepatu teplek kayak gini Yang bikin dia keliatan simple banget Jangan lupakan kita pakein You know Apa namanya Nih nails Ya kan Dia lagi konsepnya black and white banget Karena dia mau dateng ke acara awards model-model kece gitu So buat kalian Confident lah dengan diri kalian ya Saber ya Begitu juga dengan saya Walaupun gembil, gempita gitu Tetep aja makan cilok Gak usah hiraukan orang lain Apa sih suka gak nyambung ujung-ujung ke cilok Kayak gini kan dia jadi super-duper cantik Oh my god Super cute banget Oh my god Liat ucul Cantik banget Oke It's time My favorite things Ya itu adalah Makeupin dia Ini dia transform jadi apa Jadi vampires Eh gak jadi manusia biasa ya Ini dark formnya Oke Kita akan lihat Mau pake yang mana Neng Ini bagus tau sebenernya Udah kayak Ariana Grande banget gak sih Kalo dia pake yang kayak gini Biar Smoky eye gitu Iya aku mau pake itu aja Terus kita akan Kayak Bikin You know Eyeliner-nya Nah kayak gitu Supaya matanya tuh tajam gitu Gak sih sabar ya kan Dia kayak Demi Lovato ya Pantesan aku tuh kayak Dia mirip siapa gitu Contohnya kayak Demi Lovato Tau gak sih Cantik banget tuh Demi Lovato ya kan Oh my god Jadi kita harus keliatan fresh Keliatan fresh ya Jangan kayak gini juga Kalian yang mau kemana Kita pake shimmer 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 You know Shimmer blush Nah kayak gini Iya sumpah kayak Demi Lovato Eh baru nyadar saya Oke kita akan lihat Lipsnya yang mana Cocok sama dia Mungkin yang glossy Or Nih yang kayak gini Atau yang kayak gini Atau yang shimmer Shimmer glossy Yang mana ya Semuanya cocok sih sama dia Jadi aku bingung ya Mau pilihnya yang mana gitu Mungkin yang ini sih Aku kayak jatuh hati Sama yang ini deh Ini pas banget kan Kalau ke acara Party-party gitu Nah like that Beautiful Kita kasih aksesoris Apa gitu ya Di kepalanya ya Supaya keliatan Chance Chance Ini dia mau kemana sih Oh iya Dia kan mau ke acara ya Cerita Padahal ini baju biasa loh Tapi kita dandaninnya Heboh banget kayaknya Oke Kayaknya udah deh Segini aja Aku suka banget Dia cantik banget Oke Sekarang kita harus Dandanin dark formnya dia Dark formnya sama aja Oke kita akan bikin Lebih dark lagi Supaya orang-orang Tahu identitas dia Sebagai vampir Jadi aku akan Pilihin satu dress Yang kayak gini Maybe Ya kenapa enggak gitu ya Kita pakein dia yang kayak gini Terus Kita akan pakein dia Boots Kayak gitu Jangan lupa Kita pakein dia Legging Atau Kaos kaki Ini kurang panjang Kayaknya ya Ada yang panjangan lagi Enggak sih Ini ada warna putihnya Oke Yes Oke Udah Sekarang kita akan Ganti Model rambutnya Kalau model rambutnya Diubah Dia kelihatan beda lagi Saber ya Coba yang mana Mungkin diurai Sekarang Tapi jangan yang panjang-panjang Banget gitu Kalau mau diurai Mungkin diurainya Tapi ke belakang Gitu ya Bagaimana dengan yang ini Kayaknya dia pake ini Cocok deh Lihat bentuk mukanya Tadi dia warna rambutnya Apa sih Coklat ya Coba cari yang Coklat Nah ini dia Cocok banget Sekarang kita akan Bikin lebih Dark lagi Untuk makeupnya More smoky eyes Nah kayak gini Nah Lebih Nah kayak gini Terus untuk Eyelinernya Lebih dramatis Kayak gini Contohnya Untuk blushnya Tetap yang shimmer-shimmer Untuk lipsnya Kita akan pilih Yang lebih gelap Misalnya kayak gini Kita pilih yang warna merah Darah That's right Beda banget kan Identitasnya Dan She's a queen Jadi dia harus pake crown Yang menituh Ada tadi saya liat Ada crown-crownan gitu ya Mana ya Halo Tara Dia apa Saber Dia adalah Oh yang ini Kayaknya harusnya Yang cocok Atau gak sih Kayaknya yang ini aja Nah gini kan cocok Dia adalah Vladislav's Versi cewek ya Patrice McGovern Yang akan Menguasai Forgotten Hollow Jadi Saber Seperti inilah Kita sudah Mengubah Transformasi Dari Seorang Balita Vampir Yang ucul Jadi The fierce Vampire queen That's right Yang kalau misalnya Dia transform jadi manusia Dia selalu punya mimpi Untuk menjadi model Saber Oke kita akan Pilihkan dulu Aspirasi Aspirasi Kita pilih World Famous Celebrate Terus kemudian Dia itu tuh Shalva Short Romantis Dan juga Dia itu tuh Cap Lovers Oke deh Sampai-sampai disini Dulu kita main The sim part Creative sim challenge Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Kalau kalian suka Sampai-sampai disini Jangan lupa untuk Like, share, dan comment Antalinya Friends too Dan ya Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Salam Gerasa Kreatif And Bye Sampai ketemu lagi